Dua kakak beradik di Medan Sumatera Utara membacok pedagang mie hingga kritis. Kedua pelaku menyerang korban karena tidak terima saat dilerai waktu berkelahi dengan pemuda setempat. Dua pemuda kakak beradik membacok seorang pedagang mie hingga kritis di kota Medan Sumatera Utara. Aksi kedua pelaku terkam kamera pengawas. Kakak beradik ini melukai korban karena tidak terima dilerai saat berkelahi dengan pemuda setempat. Perkelahian antar pemuda itu dipicu dari permasalahan parkir mobil. Selain menyerang dengan pedang, pelaku juga mengancam korban menggunakan airsoft gun. Akibat perbuatannya, kedua pelaku kini ditangkap pihak berwajib. Jadi berawal dari pelaku atas nama William dan David, itu ditegur oleh pemuda setempat terkait dengan lokasi parkir mobilnya. Kemudian karena tidak terima, akhirnya terjadi keributan. Kemudian korban atas nama Pak Usup mencoba melerai. Kemudian tidak terimanya pelaku, akhirnya terjadi keributan antara Pak Usup dan pelaku. Korban kritis akibat terkena senjata tajam pelaku di bagian kepala dan tangan. Korban kemudian dibawa ke rumah sakit dan dirawat intensif. Dari Medan Sumatera Utara, Adi Palapa, INews melaporkan. Terima kasih telah menonton!